Halo sahabat jubur Di video kali ini kita akan membahas tentang Bonek Mania supporter setia dari Persebaya Surabaya Tapi sebelum masuk ke dalam videonya Silahkan dukung channel youtube kami dengan cara klik tombol subscribe Biar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate tentang video terbaru yang kami upload Bonek adalah sebutan dari supporter Persebaya Surabaya Mereka dikenal sebagai salah satu supporter militan yang menciptakan kultur tersendiri di wilayah Surabaya dan Jawa Timur Bonek sebetulnya adalah sebuah akronim dari Bondonekat Atau jika dalam istilah Indonesia hanya menjadi modal nekat Istilah itu menjadi sebuah gambaran bagaimana pendukung militan itu totalitas dalam memberikan supporter kepada tim kesayangannya Namun selama perjalanannya Kata Bonek perlahan mengalami pergeseran makna menjadi sebuah identitas supporter Persebaya Surabaya Bahkan kini muncul istilah Bonek Seputan kegiatan untuk pergi memberikan dukungan langsung kepada Persebaya Surabaya saat bertanding Pada awalnya pendukung Persebaya Surabaya tidak langsung menamai dirinya sebagai Bonek Mania Bonek baru lahir pada sekitaran tahun 1987 Sangat jauh dari eksistensi Persebaya Surabaya yang berdiri pada tahun 1927 Banyak versi mengenai awal mula muncul nama Bonek Mania ini Namun semua merujuk pada saat kompetisi perserikatan musim 1987-1988 Saat itu Persebaya Surabaya berhasil lolos ke babak 12 besar untuk melawan Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pada zaman itu bukanlah hal yang lumrah Supporter tamu ikut mengawal perjuangan tim kebanggaannya saat bertandang di kandang lawan Namun supporter Persebaya Surabaya yang terlajur tenggelam dalam euforia dengan mantap mengawal perjuangan Banjul Ijo Bisa dibilang pendukung Persebaya Surabaya adalah pelopor gerakan supporter mendukung di kandang lawan Atau yang kini bisa disebut sebagai away di kalangan supporter Namun niat baik itu berujung keos karena tingginya antusiasme pendukung Persebaya Surabaya membelutang tidak terkendali Banyak dari mereka yang memberanikan diri berangkat ke Senayan secara mandiri tanpa koordinasi Alhasil saat pertandingan berlangsung banyak pendukung Persebaya Surabaya yang berhamburan di pintu luar stadion karena tidak bertiket Belum lagi ketika pertandingan selesai banyak pendukung Persebaya Surabaya terlantar di sutut-sutut ibu kota karena tidak memiliki perlengkapan yang cukup Dari sanalah kemudian pendukung Persebaya Surabaya mendapatkan julukan Bonek alias Bondonekat Mereka dengan model nyali dan keyakinan besar memberikan dukungan tim secara langsung tanpa terkekang oleh materi Sebuah militansi di luar logika yang tidak bisa ditangkap nalar oleh masyarakat umum Namun dengan kesejaran penuh pendukung Persebaya Surabaya merangkul stigma negatif tersebut menjadi sebuah identitas supporter yang totalitas dalam memberikan dukungan Pendukung Baju Liju telah berhasil mengubah stigma negatif tersebut Bonek tidak lagi sebuah kata sifat akronim dari Bondonekat Namun sebuah identitas pendukung Persebaya Surabaya yang memiliki dedikasi dan jiwa militan tanpa kompromi Bahkan kini Bonek menjadi sebuah identitas tersendiri bagi sepak bola Surabaya Demikian adalah kajian informasi dari Jurnal Peradaban Semoga informasinya bermanfaat See you Terima kasih telah menonton